Halo Bang, penegakan hak asasi manusia dan kebijakan politik luar negeri sangat berkaitan erat. Hak asasi manusia merupakan suatu parameter bagi dukungan internasional terhadap pembangunan suatu negara berkembang. Sebab, ketika menjabat sebagai presiden, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional dengan mengesahkan dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Pertama adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1998 mengenai pengesahan Convention Against Torture and Other Curule in Human and Degrading Treatment or Punishment dan kedua adalah Undang-Undang No. 29 tahun 1999 mengenai pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Nah, untuk menjelaskan seperti ini, kita belum mau tahu ini. Apakah pernyatannya benar? Apakah pernyatannya benar? Dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab-akibat? Oke, kita mulai dari pernyatannya dulu. Di sini disebutkan bahwa penegakan hak asasi manusia itu berkaitan erat dengan kebisakan politik luar negeri karena hak asasi manusia merupakan suatu parameter bagi dukungan internasional terhadap pembangunan suatu negara berkembang. Nah, pernyataan ini tentunya benar karena perlindungan HAM itu merupakan salah satu agenda global yang diusung oleh seluruh negara di dunia. Karena perlindungan HAM, hak asasi manusia, persamaan hak dan kesetaraan hak semua manusia itu merupakan salah satu ciri dari perdamaian dunia. Jadi, ketika hak asasi manusia ini dilanggar tentunya terjadi suatu pencorengan terhadap keamanan yang ingin dibentuk oleh dunia ini. Makanya, memang hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia itu salah satu agenda yang sangat amat bisa dibilang diproteklah sama negara-negara di dunia. Makanya, hak asasi manusia itu menjadi parameter dukungan internasional. Kalau suatu negara itu dia memiliki perlindungan hak asasi manusia yang baik, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan dukungan dari kalangan internasional terhadap negara tersebut. Kemudian, kita lanjut ke alasannya. Di sini sebutkan ketanya ketika menjadi menjabat sebagai presiden, Habibie mengesahkan dua undang-undang dan mendapatkan dukungan internasional. Nah, berbeda dengan era pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebelumnya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang memiliki prioritas dan orientasi politik luar negeri yang saling berbeda, pada era reformasi ini bisa dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia itu sudah memasuki suatu era baru. Hidupan sosial politik Indonesia itu sudah berubah dari sebelumnya sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang mengusungi demokrasi pemerintahan baru, menunjukkan komitmen nasionalnya terhadap masalah perlindungan dan penghormatan HAM. Jadi, pada masa Habibie ini, memang pemerintah Indonesia itu menerbitkan dua undang-undang yang mengesahkan dua konvensi yang berkaitan dengan hasil manusia. Yang pertama, ini undang-undang nomor lima tahun 1998, itu Convention Against Torture and Other Crue, Inhuman, and Degrading Treatment of Punishment, itu penghilangan pemberian hukuman yang melanggar hasil manusia. Sedangkan yang UU nomor 29 tahun 1999, pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, itu sebuah undang-undang yang menyetujui konvensi tentang penghilangan diskriminasi ras. Jadi, dua-duanya memberkaitan HAM, dan akhirnya memang Indonesia itu memperoleh pengakuan internasional. Tampak dari terpilihnya kembali Indonesia sebagai bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia, PBB, untuk periode 2007-2010 setelah sebelumnya selama satu tahun memperoleh posisi yang sama. Jadi, komitmen yang diperlihatkan pemerintah terhadap masalah-masalah itu akhirnya yang membawakan hasil mereka mendapatkan pengakuan internasional. Jadi, yang ini juga benar ya. Dan keduanya memiliki buang sepakibat, karena di sini pernyataan yang kedua ini itu dijadikan sebagai contoh dari pernyataan yang diusung pada pernyataan pertama. Berarti, karena pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sepakibat, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang A. Tetap semangat dan sampai jumpa!